Terima kasih. 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 looting-an lagi. Mereka emang turunnya di tempat area looting medium. Mungkin emang terbatas banget skop yang mereka miliki. Mungkin mati ke 3-1. That's it. Ini bakal ada deadmatch, bakal langsung parkir mobilnya menghindari tembakan dari seorang ucup yang menggunakan sekarang juga kali ini kali tiga. Wuh kali tiga lumayan cukup baik tapi dengan keadaan yang sama-sama berada di... Oh 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 oh. Wah dikit. Untung dia pakai booster ya. Langsung setelah penuh lagi. Masih iya masih bisa ngerigen lagi HP-nya. Dan ini menjadi informasi juga untuk tim Geek agak sedikit berhati-hati di area San Martin. Sebenarnya dimana ada Dranix. Di sana di arah depannya lagi juga masih ada tim Morph kah? Oh iya Morph. Iya ada Morph juga di luar. Mulai ngindip ke arah daerah Geek dan juga Dranix. Tapi fight kayaknya cukup lama ya. Antara kedua tim yang berwarna biru dari Geek dan juga Dranix. Sebagai laser mulai dimajuin. Kalau pintu kebuka auto nih. Bahaya banget. Bahaya banget. Makanya bakal coba untuk melakukan set up smoke kembali di sini untuk menghalangi arah pandang dari Geek. Yang udah berhati. Area yang sama tapi namanya udah mulai ketahuan. Laser nyaris aja tapi posinya udah mulai ketahuan di sini. Bakal langsung aja kabur, turun ke arah. Nanti satu langsung aja tarik mundur ke belakang. Bakal menghindari fight jadi laser. Makanya pindah apartemen langsung naik ke atas juga menggunakan first aid sambil bergerak pelan-pelan. Mencari celah dan akan kabur di jeratan tim Geeknya. Tapi sebenarnya dua orang hampir mau ngerush dia. Tapi Lilian Sigi bakal di Lover. Sudah menembakkan seorang Luxi kali ini. Apakah bakal di-end atau hal kali ini bakal sebatas ditahan doang dan ucup. What a nice bomb ke arah Deadmosh langsung tersumpur ke arah tanah. Dari tim Geek lainnya sudah mulai panik akan coba untuk datang ke arah Deadmosh. Yang sayang sekali sudah dicuri oleh tim NFT. Yang kenok derandis yang dicuri NFT. Nyesek sih. Nyesek. Makanya itu lah gunanya kita harus langsung nge-finish ya. Secure kill point. Jangan PDKT terus. Tidak ada dapet, nanti diambil sama orang lain. Di tikung. Tikung Israel guys. Tikung Israel. Berarti nikung nge-finish siapa NFT? Yang nikung iya. Yang kenok bukan Nyx. Iya. Yang nikung NFT. NFT. Aduh. Aduh. Pedes. Kita bakal terlihat tim Dranix kali ini. Mulai ngokang bom, dia lagi ngebak nih. Musuhnya dimana, Lizer kelempar bom. Belum menemukan juga target, tapi hampir Geek udah mulai ngarak ke sana. Cuma belum masuk ke dalam ruangannya. Yap, hampir aja tadi ya. Floral melalui arah luar, mancari juga pergerakan dan juga step dari tim Dranix. Dimana mereka udah masing-masing lumayan lama bertahan di apartemen-apartemen kali ini. Iya. Kalau bisa lu lihat, kayaknya kan ini dari Dranix setup posisinya dua-dua ya. Dua melawan Geek, duanya lagi melawan Morph kayaknya. Iya. Dua-dua mereka. Dua-dua. Ini bahaya sih. Bahaya untuk tim Dranix tentunya. Karena Morph tadi kalau nggak salah ada berempat. Tapi untungnya dari Geek sendiri yang berada di rumah cuma dua. Satunya ada lumayan cukup di belakang menjaga area backstab-nya. Betul. Jangan sampai dia ketangkep. Iya betul. Kita bakal dari Kryzin juga Lyserk ya. Bakal langsung pindah menghindari fight dengan tim Geek yang sebenarnya tinggal tiga anggota mereka lagi. Di lain sisi di HDP kita bakal ada tim Morph juga yang langsung menggunakan kendaraan-kendaraan mereka untuk rotasi kembali. Mungkin menuju ke arah center circle ya. Dimana mereka bakal menunggu tim lain terlebih dahulu masuk ke area mereka. Dan ini ya, SPK bakal menghindari fight dengan tim BTR juga. Dimana Luxy sudah berhasil dari Five. DG juga mulai terpantau. Dranix juga bakal langsung kabur keluar dari HDP. Oke, dan mulai terjadi banyak banget berapa peluru yang sudah mulai dilemparkan kali ini. Karena udah sama-sama melakukan rotasi dari masing-masing player juga. Jadi otomatis mungkin bakal terjadi explosion. Dan di sisi lain dari Aerooff berhasil mendapatkan player dari tim Lofre di sisi lainnya. Iya, kita bakal lihat tim dari BTR pelan-pelan mulai ngintip juga. Mereka tahu bahwa di sekitar mereka cukup banyak lawan. Mengingat tadi Luxy sempat dinock juga. Iya. Mereka agak waspada untuk bergerak. Nggak mau terlalu buru-buru untuk kendaraan. Mereka harus dijaga banget. Sekarang kita bakal tryzen di-spread dengan sama-sama Jeksi. Dan Morph punya keunggulan posisi melawan tim BTR. Mobilnya harus dipindahin. Tapi dapatkan dipindahin kali ini nomor sih ditembak dari samping oleh sarang Ucup. Dengan tembakan M24 yang begitu tepat. Oke. Wah, ini benar-benar udah mulai ramai banget sih. Iya, bahkan ada masing-masing gudang juga mobilnya. Dan Morph. Eh, tiga tim. Tiga tim. Ada empat, ada Dranix juga. Oh, di belakang tadi ya. Iya, di rumah-rumah belakangan ada Dranix. Kita bakal lihat dari tim BTR. Mereka punya gudang yang sebenarnya cukup enak. Misalnya dijaga juga dengan sangat-sangat baik. Tapi dari tim NFT, punya tempat terenak kali ini. Di atas bukit punya angle ke semua area di bawah. Dan kalau mereka punya sniper, menurut juga kali lapan. Ini bakal jadi senjata yang berbahaya bagi tim-tim yang berada di bawah mereka. BFD cukup dekat dan mungkin bisa dekat ke area NFT juga. Kalau mereka nggak memperhatikan pergerakannya tim BFD ya. Iya, tapi kayaknya sih banget. Bakal coba untuk holding position aja. Dan disini dari Vanko. Bakal coba untuk melakukan beberapa HP yang berhubungan M16-nya. Tapi masih dipahaman. Ada, Sheikah bisa menyelamatkannya. Dan dari Onyka P juga di sini. Masih mengarah ke arah Aero. Karena Alia Teper udah mulai tersungkur. Nggak bakal bisa diamankan karena langsung ditinggal aja. Betul banget. Langsung tinggalin langsung ke HP. HP bakal fokus ke orang-orang yang berada di dalam zona. Dibanding orang yang udah kenok di luar zona. Nik bakal keluar juga dari rumah. Bakal langsung mencari juga pergerakan dari tim Aero. World Line-nya yang sudah mulai mendekat ke arah Onyq. Di lain sini tiba-tiba Reksa dan MSCN. Juga tersungkur perang dengan tim IOG harusnya kali ini. Dekat dengan IOG dan juga saya heran tapi zona. Lihat Cak Baha kebanting kemana. Ketempat yang paling sepi. Cuma ada BFD yang menunggu. Wah ini kayaknya tinggal luguin aja. Apalagi kayaknya itu di tempat yang lumayan cukup high ground ya. Itu high ground banget. Itu mereka di puncaknya. Dekat dengan tim NFT. Seberang dengan NFT tadi ya. Tapi ini kayaknya tadi circle yang di round ketiga juga di area-area water treatment deh. Kayaknya sama ya. Kok jadi dia javu gitu. Dan saya heran keluar lagi gitu. Iya. Aduh. Dan disini juga udah mulai banyak banget yang tumbang. Tapi dari ini cuma beberapa player aja ya. Timnya masih utuh. Belum ada yang tusun satupun. Iya betul banget. Tapi kita bakal kini dari pergerakan tim Lovre. Mereka bakal langsung menyisiri dari luar circle. Dan mungkin perang dengan tim-tim yang bakal masuk. Tapi di lain sini bakal dari Morph Jeksi. Bakal langsung tertumbang. Tidakkan Zabro bakal dapat trade ke arah Lyser. Tapi Zabro perlu melakukan healing. Secepat-cepat ya kita bakal dari nomor C. Masih bertahan juga. Di belakang mereka ada cukup banyak tim yang mengisi ujung-ujung circle. Jadi Mozart akan langsung mengokang. Boman mungkin akan ditimpuk ke arah tim Morph. Yang mengambil ujung circle. Tepat bersama dengan tim-tim lain juga. Tim nomor 9 NFT di atas high ground. Oke. Sedangkan dari sisi Dranix juga disini masih gak mau mengindahkan perpandangannya. Dan kita balik lagi ke arah EVOS. Ini bakal coba melakukan close combat terhadap tim BFG. Dan terbang amankan airnya high ground-nya. Tapi menjadi tim pertama yang harus tusun kali ini. EVOS tadi pengen menggusur BFG. Tadi gak berhasil. Betul banget. Ini bakal ganti mobil langsung lewatnya tim DG. Menyeberangi 2 tim Cryzen. Lumayan low dari belakang. Tepat-tepat main NFT. Bakal perang antara DG dan juga tim Morph. Zete masih bertahan juga. Berdekat dengan Renski dan Jeksi. Sudah tumbang dengan 3 anggota tersebut. Morph harus melawan gempuran dan anixin juga tim DG. Semana waktu ini. Ada kelarannya bakal lewat dari tim Red. Bakal langsung nyeberang. Tanpa ada usaha langsung lewat Aya dan AK. Kita bakal lupsi juga teledakin mobilnya. Wow ini untuk mempersepit ruang gerak mereka tentunya ya. Dan dari Mozart sendiri masih mengarah ke arah Bonafide yang cukup nyaman di atas. Tapi tempatnya Bonafide benar-benar menjadi inceran empuk untuk tim-tim lain pastinya. Betul. Dan Onyik pun itu bangkan di posisi ke-15 pada game kali ini. Oleh E.O Game & Gelover. Kita bakal terang antara DG EX. Tapi langsung tumbangkan juga kali ini. Di pulangan karya Lobby dan Aero pun mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Terlalu banyak yang mati di kill feet dadakan. Langsung menyisakan hanya 40 orang lagi yang tersisa. 12 tim. Dan kondisi banyak banget timnya udah pincang. Termasuk dari tim Morph juga kehilangan. Ini ada tim lain yang ngincer arah ban baginya CNF tetapi... A.E itu di belakangnya. A.E oke. A.E kita bakal liat kali ini. A.E oke. A.E itu tim SCN bakal perang dengan Yogi di depan mereka. A.E tempat depan mereka. A.E pelan-pelan bakal langsung melakukan healing-healingan. A.E dan jaga posisi gangsta harus sudah gak bakal diselamatkan lagi. A.E dia tersungkur di open field terlalu dekat dengan posisi SCN juga. A.E dan SCN berhasil luput dari perang dengan Yogi di ujung circle. A.E tapi Siren mulai naik atas siren ground. A.E dia punya posisi enak banget untuk back step gerakan tim SCN juga dari belakang. A.E tapi belum ada menumbangkan anggota dari tim SCN. Yogi lu dan sigo masih hidup di sisa luar circle-nya kali ini. A.E ini benar-benar udah menjadi tempat yang sangat mematikan di area padang gurun kali ini. A.E dan zona bakal mengarah ke mana Kak. A.E tapi balik lagi ke SCN di sini masih cukup aman bisa direvive semuanya. A.E kita bakal juga ngajak pergerakan dari tim SCN pelan-pelan mencari celah dari pertahanan tim SCN. A.E mereka keadaan ke area siren. A.E belum bakal tarik kita dulu sementara waktu kita bakal lihat dari tim siren sudah masuk ke dalam circle mengambil ujungnya kali ini. A.E juga masih berada di tempatnya Bonafide ya dan di sana Kings juga masih sendirian dan cukup aman kalau kita lihat dari arah map-nya. A.E yang sepatutnya mereka di gunung saya, akan mencari celah dari Cn juga dan diiksterkan seorang luan. A.E dan sepoin yang pertama tim siren sementara waktu. A.E yang ditemukan di awal baik seperti mereka bakal terobos sebentar lagi nih. A.E dia ryzen itu ditumbangkan. A.E mencari cahaya salah satu player yang masih aktif sementara waktu ini. Oke, ini bakalan susah sih posenya, dari Alter Ego sendiri, oh udah mulai ketahuan disana ternyata King gak bisa berbuat apa-apa Karena disana ada beberapa player dari Alter Ego, dan Alter Ego sama Bonafet doang nih, yang punya komponen yang cukup aman Betul, mereka bakal langsung menahan juga, dan kita bakal dari X-Chen pelan-pelan akan nimpuk semua ke depan Untuk berusaha membutakan session dari tim X-Chen pelan-pelan, X-Chen, Siren pelan-pelan ini Dari sambil kita bakal low-through juga bakal langsung terobos dengan kendaraan mereka, mengambil lereng-lereng dari bukit sebelum mereka Dan X-Chen akan berlari di open field, Morve pun kenokannya udah bakal dari I-4E, bakal berdekat ke arah rumah dari Siren Dimana Siren terpisah dua-dua, ini bakal jadi malam petangka, kalau sampai ketangkep doang, bakal di Siren dalam check-nya Layout menuju ke arah di match-Chen, untuk mereka anggota mereka Reksa, sudah kenokannya, karena silakan juga jendela untuk nembak keluar Wow, ini bakal susah banget sih, posisinya dari tim X-Chen bener-bener terbuka banget, kayak free shoot banget ke arah X-Chen Oh, tapi disana bakal banyak banget gerak yang dilemparkan Tapi lo liat ya, setup smoke ini bener-bener sama-sama membutuhkan dua tim tersebut Betul, kita bakal lihat tim Siren juga kali ini, masih terif lah dari smoke, dimana X-Chen sudah mulai keluar dikit-dikit Tapi belum berani maju, karena player mereka akan knock lemparan, bom lontarkan lagi ke arah tim X-Chen dan mungkin akan men-knock mereka Tapi kita bakal lihat masih bertahan juga, sementara waktu zona akan menghimpit dan I-4E pun ikut kenok tadi bom lemparan Dan seorang Ekozu yang begitu ciamik, kali ini kita bakal lihat Morph juga mulai tertumbang Banyak banget tim yang sudah mulai kehilangan anggota mereka dan X-Chen langsung melakukan peroning, langsung melakukan first aid juga Nyau dia sekarat banget, hampir tim S-Chen pulang dari posisi ke-9 Bener banget, tapi masalahnya dia masih harus masuk lagi sedikit ke depan X-Chen dan X-Chen juga udah mulai melakukan setup smoke disana, harusnya masih cukup aman ya Betul, kita bakal tadi tim NFT juga pulang dari posisi ke-9 pada game kali ini Dari X-Chen langsung menjepit pergerakan X-Chen X-Chen kali ini Gak bisa kemana-mana dan nomor-nomersi pun mulai tumbang Dari Ekozu sudah melihat bahwa ada anggota BFD yang mengambil sisi puncak dari mukit buku yang ada Oh kita bakal X-Chen bakal keluar bakal ditumbangkan, Ray 2000 juga ikut tumbang tapi belum dipulangkan ke arah lobi Di sini tim S-Chen juga cukup enak, punya posisi yang cukup nyaman Jadi bakal dari BFD spray down ke arah S-Chen kali ini, tapping aja, dipulangkan ke arah lobi Untuk menghindari adanya steel kill ya Betul Dan BFD bener-bener masih cukup aman di depan sana Udah mulai banyak banget player-player udah mulai tumbang kali ini juga dari Bonafide Di bawahnya ada beberapa tim juga nih yang coba untuk merebut wilayah dari Bonafide sendiri Kita bakal juga dari Nerani segini pelan-pelan mulai maju ke arah bukit Untungnya gak ada mereka setelah waktu kita bakal mereka spray down ke arah BFD yang belum menumbangkan Dan sekaligus memberi informasi bahwa mereka ada di bawah Tapi what a nice spray dari seorang ujub Dapatkan satu korban dari tim BFD Pelan-pelan mereka mulai maju, mulai melakukan healing juga Dan Teranik dengan dua anggota mereka Dapatkah mereka men-take over perbukitan kali ini Oke dan masih coba di tempat yang aman Bonafide kali ini Bahkan Morph juga harus terliminasi di sana BFD hanya tinggal mengamankan areanya aja Di mana Darius bakal coba untuk maju sedikit ke atas Ya spray down dilakukan tahapi jersey bakal coba untuk crowning dulu Masih cukup aman di belakangnya harus berhati-hati Karena alter ego masih berada di tempatnya cukup bagus juga Setelah kita bakal tadi BFD bakal semelajuin di bayar Lover Juga mulai menghilangkan anggota-anggota mereka Dan BFD bahkan 10 total kill conqueror kali ini Tinggal dua player masih aktif AE masih punya empat anggota yang masih aktif dan bakal langsung menghujani bom Ke arah tim Siren yang berada di bawah Lemparan bom pertama dapatkan seorang Jax Lemparan bom kedua apakah bakal kena Molotov bakal timbuk juga Dan Siren dalam bahaya kali ini Lemparan Molotov, lemparan bom Semua lontarkan ke arah tim Siren yang berada di dalam smoke kali ini Oke ini menjadi kesempatan bagus banget Kalau misalkan alter ego bakal langsung robos aja ke arah Terus ada smoke nya disana dan Yes harus langsung gugur aja dari tim Siren Heroes juga masih bisa di secure kali ini Dan menyisakan Bonafide disana Bonafide posisinya cukup enak banget Apakah Bonafide bisa mengamankan OECD ketiganya Kita bakal lihat dari seorang Lover Tom Plump Pelan bakal dapet sama seorang Hitman yang berada di balik beberapa rumput-rumputan kecil Jadi AE masih memiliki empat anggota mereka Lovernya dua Dranix, dua BFD, tinggal satu Jersey Dan apakah dia bertahan dengan 10 kill yang disuruh kantongin Sayang banget kalo dia mati sekarang Ya susah sih kalo misalnya Karena kalo misalnya dari segi posisi Alter ego bener-bener udah mendominasi banget dengan empat roster terakhirnya disini Dan lu liat wis ada airdrop disana Betul Jebakan Batman banget sih disitu siapapun yang mau ngambil tuh ya Ya ini bagus banget dari tim Alter ego Mereka bermain dengan sangat sabar Dapetkan empat anggota masuk circle terakhir Tinggal mereka mendominasi circle-nya Menyebar lalu mereka mengkontrol areanya Betul dan ini dari segi vision juga bener-bener merata sih Dia bisa ngambil semua visionnya Dimana hanya terisa dua-dua satu aja Dari tim lawan dan yes Gona fight harus gugur disana Misalnya tiga tim aja kali ini Dari Badru juga harus mulai knockdown Dan Dranix coba untuk melakukan engagement lagi terhadap Hands disini Yang masih mencoba untuk revive dari Badru Tapi masih bakal terjadi close combat yang terjadi antara Alter ego dan juga Dranix Terima kita bakal dari Mozart bakal menyinggalkan sisi depan Hands mulai maju bersama dengan Smith One-on-one situation dari Dranix bakal tembak Dan hilang hatu player mereka Dan kita Ucub kita bakal tumbangkan satu kali ini Ucub bakal langsung melakukan healing Dan kita bakal lihat apakah Oh tiga kenok Bakal langsung dihabisin sama Ucub dari samping Ada Lover yang mengganggu Ini chance Lover untuk maju ke depan Mencari chicken kalau mereka bisa masuk dengan Yang tepat tapi Ozora hampir ke takedown dari Alter ego Bakal langsung nge-revive Smith Yang kenok sementara waktu ini Kita bakal tunjukkan Ozora Sudah melakukan healing akan rush kekali dia Masih menunggu juga Ozora bakal nge-rush Dia bakal nge-rush Dia tau ini momennya banget Kalau mau ada Ucub dia harus sekarang Ngetumbangin anggota tim Alter ego Ya tapi masalah udah berhasil di-revive juga disana Dari player dari Alter ego Berarti ini mengisahkan tiga lawan dua ya Betul tiga lawan dua Lalu hampir kenok juga Dari Smith sudah berhasil melakukan healing Berarti sekarang kembali keunggulan tim Alter ego Dimana Lover tadi sepertinya keunggulan Dua lawan satu Cuma mereka sedikit ragu untuk maju Ya karena agak sedikit gambling ya Karena itu posisinya bener-bener Ada cekungan Otomatis menghalangi pandangan dari Lover Dan sekarang mulai bakal jadi susah nih posisinya Kalau misalnya dari Alter ego Mau coba untuk langsung majuin Betul ini bakal sedikit susah Dimana Badru sekarang menjadi salah satu player Yang ditinggal di sisi circle Dan bakal langsung dimajuin oleh dua anggota Lover Kalau sampai Badru ketahuan Ini bakal jadi posisi yang cukup berat untuk tim Lover Cuma kalau ini bom kena Ini bakal langsung di-rush sama Alter ego Bakal coba untuk dilempar bom kali ini Apakah kena enggak terlalu jauh Sedikit meleset nampaknya disana Dan Lover juga bakal coba untuk membagi visionnya kali ini Satu-satu ya Ini bakal jadi dua lawan tiga Dimana posisi mereka depan-depanan Dari tim Lover Gue gak tau mereka punya bom atau enggak Karena mereka cukup banyak lempar utility juga Kayaknya bom mereka habis Mereka udah gak lempar Oh masih punya kali ini Dari Smith hampir berdiri dengan Oki Dan 1-on-1 situation Smith yang menangkan fightnya kali ini Tinggal tiga langsung Satu Toms menyisakan Satu player lagi dari tim Lover Bakal langsung di-rush Rame-Rame bertiga Langsung lari kiri-kanan Mencari celah dalam pertahanan seorang Toms Yang bakal harus berhapun dengan tiga player sekaligus Toms bakal takedown Alter ego bakal dapatkan Wewe jadi terakhir di Miramar pada game kali ini Eh Hahaha Maksudnya ada satu yang nyangsang ya Nyelulip dua Hahaha Oke Dan ya itu dia Wewe jadi map terakhir